Ibu Bapak yang terkasih, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa, mari berdoa. Ya Tuhan, sertai kami, tuntun kami dengan hikmatmu saat kami akan membaca Alkitab. Kami percaya dengan roh kudus Tuhan, kami dimampukan untuk memahami dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil di dalam kitab Amsal, fasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Amsal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 7 berkata, Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Ibu bapak, saudara-saudara, oma dan opa yang diberkati Tuhan. Kalau kita baca Alkitab Amsal 24, ada tiga huruf yang membuat orang tidak bisa tidur. Yang membuat orang tidak tenang dan hidupnya selalu gelisah. Mari kita perhatikan fasal 24 ayat 1. Tiga huruf yang membuat orang tidak bisa tidur. Apakah itu? Tiga huruf itu adalah IRI. IRI. Sifat iri yang membuat orang tidak bisa tidur dan tidak bisa tenang dan dia selalu gelisah. IRI hati membuat manusia tidak mampu mengucap syukur. Dan jujur saja bahwa sifat ini selalu ada bahkan terkadang menguasai hidup manusia. Kita perhatikan apa yang ada di dalam kitab perjanjian lama tentang kehidupan keluarga Adam dan Hawa. Bahwa mereka pun ada dalam kondisi yang sama. Anak-anak mereka hidup dalam kehidupan IRI hati. Ibu bapak, saudara-saudara, oma dan opa yang diberkati. Mari kita belajar dari apa yang disampaikan di dalam kitab Amsal hari ini. Sebagai orang yang beriman, hendaknya sifat IRI tidak mendominasi jalan pikiran dan hati kita. Karena Allah dalam Yesus mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk mengasihi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang keempat puluh. Tentang hukum kasih. IRI hati bisa membuat badan sakit. Ketika kita membangun sikap IRI, maka apapun yang orang lain perbuat tidak akan membuat kita bersuka-suka. Bahkan yang seringkali terjadi kalau kita membangun sikap IRI hati terhadap keberhasilan orang lain justru yang membuat kita susah adalah diri kita sendiri. Khususnya pada hari ini ketika kita masih ada dalam suasana pandemi COVID-19, mengajarkan kita untuk selalu sehat dengan cara menjaga imunitas tubuh. Salah satunya adalah bagaimana menjaga imunitas tubuh, jagalah hati dan pikiran. Singkirkan tiga huruf dari pikiran kita yang tadi saya katakan IRI, IRI. Supaya kita sehat iman, kita juga sehat secara jasmani. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita, Ibu Bapak dan saya ketika kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun, maka berkat Tuhan tersedia dalam perjalanan hidup kita hari kemarin, sekarang, dan hari depan. Tuhan memberkati kita dengan firmannya. Amin. Amin. Amin.